Halo, gue youtuber Kepo. Oke, kali ini gue bakal ngebahas beberapa berita yang lagi viral dan bakal gue kumpulin jadi satu. Gue namain ini hashtag sekilas Kepo. Belum lama ini meme Young Lex makan bang viral di internet. Entah netizen dapet dari mana foto Young Lex waktu SMP, lagi makan nasi pake tangan dan foto tersebut diisengin pake photoshop. Young Lex merespon hal tersebut dan dipost di Instagram bahkan sampai membuat video Youtubenya. Ya, yang kalian lihat ini, Young Lex di Bully Netizen. Walau dalam video tersebut Young Lex tertawa, tapi sebenarnya dalam hati Young Lex tidak suka dirinya dijadikan bulan-bulanan. Kita bisa lihat di description, di mana hati kalian, kata Young Lex. Radit Yadika tanggal 13 April 2017 akan merilis film terbarunya yang berjudul The Guys di bioskop. Film ini memasang Radit Yadika dan Pevita Press sebagai karakter utama, didukung oleh stand-up komedian Indra Jago dan pemain lainnya. Yang menarik, aktris Thailand by Friend akan muncul di film The Guys sebagai cameo. Kalian pasti tahu kalau Baifen dan Mario Mawe terkenal karena memintangi film Crazy Little Thing Kalaf pada tahun 2010 lalu. Film ini juga masuk ke bioskop Indonesia dan waktu itu filmnya sangat populer karena lucu, romantis, dan manis. Sekarang Baifen akan ada di film The Guys, nggak sabar pengen lihat acting Baifen dan Radit Yadika. Pacar baru Reza Octavian. Beberapa dari kalian pasti udah pada tahu, berawal dari postingan Arab yang ini, banyak krabstronaut curiga, siapakah sebenarnya cewek dengan inisial W ini? Waktu itu Arab malah menutup mata ceweknya di foto dan non-aktifkan komen. Nggak berapa lama ya ketahuan lah namanya Wendy Walters. Kalian bisa lihat foto yang ini. Persis sama kan? Bedanya yang ini hitam putih, yang ini udah berwarna dan matanya udah nggak ditutup. Dan ini adalah Instagramnya Wendy Walters. Kalau kalian nonton video gue yang tipe cewek Reza Arab Octavian, kalian pasti tahu kalau tipe Arab itu yang putih, rambutnya pendek, kecil, dan gampang diangkat. Satu lagi kayaknya si Arab sukanya yang oriental-oriental gitu. Nah, Wendy Walters ini bisa dibilang, ya tipenya Arab banget gitu. Sangat masuk tipe si Arab. Beberapa netizen bilang kalau Wendy Walters ini mirip dengan Steffi Cherrybell. Dan kalau dilihat-lihat memang mirip sih. Wendy Walters ini masih kuliah, dan Wendy juga hobi ngedance sama Rapsmes. Terlihat beberapa video pendeknya di Instagram memperlihatkan dance dan Rapsmes. Hobi yang sama-sama si Arab. Arab sendiri sudah mempublikasikan hubungannya di Instagram. Terlihat di sini Arab dengan mesra memeluk Wendy, dan captionnya adalah, Kapan Merit katanya? Pertanyaan yang bakal banyak ditanya adalah, Kapan Merit? Ya kita doakan saja semoga langgang hubungan mereka dan memperoleh kebahagiaan. Sekedar mengingatkan saja, mungkin banyak daya kalian bersiap-siap untuk menonton webseries dari Skinny Indonesia, yaitu The Agency. Skinny Indonesia sendiri salah satu yang membuat mereka terkenal awalnya karena webseries juga, yaitu Malam Minggu Miko. Dan kali ini mereka kembali ke webseries bersama beberapa wajah yang sudah familiar, seperti Tommy Lim, Anggika Ball Sterling yang pernah main film bareng Skinny Indonesia di YouTube The Movie, dan hadian Saputra atau mungkin kalian mengenalnya sebagai Mas Anca, membantu di webseries Malam Minggu Miko. Siapa di sini yang menunggu webseries mereka? Catat saja tanggal tayangnya 24 Maret 2017, episode 1 bakal dipublis menurut deskepsi YouTube di video teasernya. Oke, sekian dulu untuk Sekilas Kepo. Comment, like, share, dan subscribe channel gue, YouTube by Kepo. Always positive thinking. Ciao! Sampai jumpa di video selanjutnya.